Terima kasih. Saat ini Viva juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikut sertaan tim Nas Israel di Biala Dunia U20. Untuk itu saya telah mengutus Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir untuk bertemu dengan tim Viva untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Kita para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Tapi ya kita kan sudah dengar isu tentang itu, jadi mohon diperjuangkan semuanya Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Terlepas apapun itu sebagainya, saya bisa ada masalah olahraga. Saya tidak tahu ini dengan politik atau abang-abang apapun itu, saya tidak berpilih. Saya bisa pahamin mungkin kita akan bela negara lain dengan sekuat tenaga apapun itu, saya juga tidak bisa terima negara lain. Setelah pas ini yang bisa main, kita tidak bisa main. Bapak Erick Thohir Secara khusus, saya mengundang para pemain tim nasional Indonesia U20. Saya mulai dari sebelah kiri saya, ada Kadek Arel Priyatna, Hoki Caraka, Hugo Samir, Sang Keeper Dava Fasya, Arkan Fikri, dan Rabani Tasnim Sidik. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Mau datang ke studio Menara Kompas, hadir di program ROSI. Ini sebuah kehormatan buat saya bisa menemui kalian semua. Saya mau tanya dulu, terserah siapa yang mau menjawab. Ketika hari Rabu malam mendengar kabar soal FIFA telah memindahkan lokasi pertandingan U20, tidak lagi di Indonesia. Siapa yang merasa paling terpukul atau bagaimana kalian menceritakan perasaan kalian? Kadek? Tentunya kalau sedih itu pasti semua ya. Kita mendengar hal seperti ini yang kita tidak sangka-sangka, tapi semuanya kemarin berkumpul ya pasti semuanya nangis dan bersedih. Nangis? Nangis semuanya. Termasuk Kadek? Termasuk saya. Hoki? Ya kalau ditanya soal itu pasti kita para pemain, pelatih, ofisial, mungkin sama manajemen, manajer sekalian. Kita pasti sangat kecewa, apalagi kan kita benar-benar sudah mempersiapkan ini dari 2021 akhir. Kita benar-benar kerja keras, kita TC kemana-mana. Tapi yang ingin kita tunjukkan di piala dunia ini, syirna aja. Pasti kita kecewa lah. Saya mau baca Instagrammu, kalimatnya kira-kira gini. I don't know what to do after what happened. Kira-kira kayak gitu ya. Itu yang pertama kali langsung terlintas di hadapanmu. You just don't know what to do after this. Kamu gak tahu lagi mau ngapain. Arkan? Pasti sangat sedih karena ya itu mimpi kita semua, mimpi yang sangat besar. Jadi saya mengikuti TC ini dari awal, dari seleksi. Sampai sekarang saya mengikuti pahit semuanya, manis semuanya. Saya ikuti latihan keras semuanya. Sampai kita... Sampai kita... Sampai kita berkata-kata. Karena ini pasti hal yang ditunggu-tunggu semua, termasuk orang tua saya sudah... Nelpon saya buat dateng ke Jakarta. Kapan ada tiket buat... Buat nonton saya main di Pial Dunia, kapan lagi gitu kan. Saya lahir di kampung, bisa main di Pial Dunia, dilihat di dunia gitu. Orang-orang tua saya, keluarga saya pasti bangga karena melihat saya ada di TV main di Pial Dunia. Ya pasti orang tua juga kecewa, kemarin juga telpon. Kenapa bisa gitu ya, saya tidak tahu karena ini masalah sepele mungkin. Udah tinggal 99% lagi kita bisa main di Pial Dunia, tapi karena hal sepele itu kita tidak bisa main. Pasti sangat kecewa lah, sedih. Kalau Arkan mendeskripsikan perasaanmu, Arkan itu lebih kepada sedih yang luar biasa? Atau marah? Ada marahnya, ada sedihnya. Tapi masalah marah mungkin tidak tahu ke siapa. Kalau sedih ya pasti karena tidak bisa main Pial Dunianya. Karena udah kayak bisa banggin orang tua nih, main di Pial Dunia. Keluarga ini bisa nonton gitu. Atau orang-orang terdekat kita atau teman-teman kita juga yang dulu main bareng kecil gitu. Eh dia itu udah main di Pial Dunia gitu. Itu temanku, gimana rasa bangga kita? Pasti wah itu temanku, saya juga diakuin temen gitu. Karena bangga itu main di Pial Dunia, bukan main di kayak turnamen-turnamen biasa, turnamen kecil. Ini Pial Dunia, walaupun kategori umur 20 ya. Tapi ya saya pasti bangga sekali lah kalau misalnya itu bisa main di Pial Dunia. Rasanya kebanggaan itu udah tinggal di depan mata ya? Tinggal satu persennya aja. Jadi kaki kanan udah masuk tinggal kaki kiri ngikutin aja. Dan tiba-tiba dalam sekejap seolah diambil gitu ya. Ya. Hapus begitu saja. Hilang. Hilang. Hugo? Ya pastinya sedih sekali. Karena ini saya kan abis dari larangan bermain selama setahun. Terus Alhamdulillah dapet rejeki bisa gabung di Timnas Indonesia. Ikut AFC. Terus dapet kabar Tuan Rumah Piala Dunia 2023 ini di Indonesia. Tapi gak jadi kayak gini. Akhirnya ya sedih, kecewa sama terpukul sih. Hugo kan putra dari coach Jackson Tiago. Ya. Jadi ayahnya adalah juga seorang pelatih Timnas. Bola adalah DNA-nya Hugo dong ya? Ya, udah dari kecil memang. Waktu denger kabar ini, Hugo telepon papa, coach Jackson. Iya, langsung saya telepon papa. Pertama mama sih. Tapi mama udah tidur, gak diangkat. Akhirnya saya langsung telepon papa saya. Terus disitu ada adik saya juga. Jadi ya saya cuman telepon itu udah langsung nangis. Biar papa yang support saya, papa yang ngomong. Ya Hugo sabar aja mungkin ini ujian dari Allah. Kedepannya akan lebih baik lagi. Tapi saya diajak ngobrol udah gak bisa jawab sama sekali. Udah bener-bener sedih. Saya denger Hugo bener-bener nangis ya. Iya. Hugo mengatakan mencetak gol di Piala Dunia di hadapan orang tua yang menonton di lapangan mimpi terbesar saya. Iya, bener. Karena udah janji sama papa. Kalau bisa saya satu grup sama Brazil. Terus saya bisa bikin gol lawan Brazil. Papa sama mama nonton di lapangan. Terus selebrasi di hadapan mereka. Bikin love ke orang tua saya yang nonton, adik saya, mama saya. Tapi akhirnya itu semua gak jadi gara-gara ya hal-hal yang kayak gak penting buat saya sih. Menurut saya. Gak penting buat kamu ya? Iya karena kan sepak bola bukan tentang apa ya? Agama gitu. Jadi semua agama itu bisa ikut sepak bola, bisa nonton, bisa menikmati. Bukan dilarang gitu. Mas Kipper? Tentunya saya sangat amat terpuruk ya untuk keadaan ini. Itu kan udah mimpi saya dari kecil kan main di Piala Dunia. Walaupun kategori usia gitu. Begitu juga lihat teman-teman. Semua sedih. Saya juga sedih. Mimpi kita semua untuk tampil di Piala Dunia U20 yang waktunya mungkin udah sangat dekat ya. Tinggal hari ha aja. Ya harus siarna begitu saya. Dava juga mencurahkan. Betul. Kesalan, kesedihan. Betul. Di sosial media. Apa Dava bilang? Ya saya mencurahkan terima kasih pada teman-teman. Kalian orang-orang hebat. Perjuangan, pengorbanan, tetesan darah, keringat dan air mata udah kalian keluarkan untuk negara ini. Tapi mimpi saya, mimpi teman-teman, mimpi masyarakat Indonesia, mimpi orang tua kita harus hilang begitu saja. Rabani, apa yang paling membuatmu terpukul? Yang membuat saya terpukul, karena sejujurnya kita juga gak tahu maksudnya, kita gak ngerti apa yang, kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa kita gagal main. Kalau mungkin kita lihat-lihat, mungkin karena atasan politik. Kita gak ngerti, politik itu kita gak ngerti. Kita cuma disini mau main bola, mau tanding. Sama, negara yang ditolak itu juga kesini juga cuma mau tanding. Gak ada mau nyebar apa, mau perang, gak ada. Kita cuma mau main bola. Piala dunia, olahraga yang gak ada sangkut pautnya sama sekali sama politik. Cuma mau main bola dan untuk membanggakan Indonesia. Betul. Kita udah kerja keras, dua tahun. Mungkin kalau kita latihan, latihan bisa dilihat di Youtube gimana kerasnya. Tapi di luar itu tekanan-tekanan lain, pengorbanan kita gak ada, gak bisa dilihat. Tapi besar pengorbanan kita. Keringat semua, darah, kita korbanin. Tapi gagal gitu aja, dua bulan lagi. Maksudnya itu waktu sebentar lagi gitu. Kenapa bisa gagal? Rasanya itu selalu jadi pertanyaan ya. Why? Kenapa sih? Itu berkecamuk gak sih? Mungkin kalau yang menolak kedatangan negara itu, kalau misal dia punya anak, terus anaknya ikut timnas, terus denger curhatan anaknya kalau latihan ini, kayak gini, latihan hari ini gini, capeknya kayak gini, fisiknya disini kayak orang gila. Mungkin kalau denger kabar kayak gini, mungkin dia malah speak up. Kenapa batal piala dunia gitu? Kenapa kalian menolak? Padahal kan cuma main bola. Pasti, pasti, pasti yang nolak pasti bilang begitu. Soalnya emang kita, kalau ditanya soal latihan, ditanya soal gimana excited-nya kita mau main piala dunia gimana, kalau mau boleh jujur, kalau boleh bilang, kita latihan sehari hampir empat kali. Setengah enam, yang belum ada matahari itu, kita udah latihan di pantai di TC Turki. Turki, terus lanjut siang nge-gym. Kita gym juga nggak gym-gym ringan aja. Kita gym juga buat bentuk badan. Terus sore latihan lapangan. Latihan lapangan pun kita nggak yang ringan gitu. Latihan lapangan tetap kita harus kerja keras. Kita lari-larian. Yang nggak mau lari kita dihukum. Dihukumnya juga lari. Terus malamnya kita harus skipping setelah makan malam kita skipping. Kalau kita nggak skipping, nanti kita dapat hukuman yang lebih berat lagi. Setelah itu kan waktu tidur kita pasti berkurang. Kita TC-TC jauh dari rumah. Kita jarang pulang. Terus belum juga kalau ada netizen atau siapa yang ngomentari kita gimana mainnya kayak gini. Karena kan emang kita di TC itu kita nggak cuma main-main aja. Kita bener-bener pengen berubah buat negara ini gitu loh. Pengen berubah untuk negara ini. Tapi kenapa kalian nggak menyadari kalau power para pemain ini bener-bener kerja keras buat piala dunia ini. Tapi malah kurang 1% piala dunia malah kalian hancurin gitu loh. Waktu sudah ada pembatalan drawing di Bali gitu. Sudah ada sedikit ini nggak? Kan sambil latihan kan? Di TC kan latihan terus. Pernah punya feeling nggak? Aduh ini something bad will happen gitu. Pastinya ada ya? Ada ya? Itu mengganggu latihan nggak? Va? Untuk saya pribadi ya. Saya lebih ke positive thinking aja. Ini mungkin cuma trouble sedikit aja. Jadi saya masih berpikir positif. Saya fokus latihan. Nggak tahu teman-teman gimana. Siapa yang sudah punya instinct dan agak cukup mengganggu? Kalau saya sendiri, saya pribadi punya instinct tapi lebih ke gimana karir Indonesia selanjutnya. Kan kalau misal kita melanggar amanah atau tanggung jawab dari FIFA pasti kita kena sanksi lah. Jadi kita sayat sendiri takutnya kalau Indonesia ini dibandat lagi dari FIFA. Jadi kan kita pemain siapa bola nggak bisa cari duit lagi. Nggak bisa nafkahin keluarga lagi. Kan kita juga pasti ninggalin sekolah demi Garuda ini kan. Pasti kita, saya sendiri. Saya sendiri tiga tahun udah ninggalin sekolah demi Indonesia. Jadi kalau beneran ini dibandat, saya udah nggak punya ilmu apa-apa. Nggak punya bekel untuk menjadi profesi apalah itu. Soalnya emang kita tiga tahun cuma ngerjain tugas terus. Nggak tahu gimana isinya pembelajaran gitu. Itu lah makanya kamu nulis. I don't know what to do after this. Nggak tahu harus. Benar-benar buntu ini otak. Kalau nggak di band FIFA kan kita masih bisa main bola di Liga. Kita masih bisa cari duit lah. Kalau misal udah di Bennett ya, nggak cuma pemain bola sih menurut saya. Basit, official staff, fisioterapi, dokter, olahraga. Mungkin itu sih yang... Banyak yang terdampak. Pasti banyak yang terdampak. Ya buat saya juga terutama mimpi-mimpi besar dari kalian semua. Garuda-Garuda Muda. Yang selalu ingin membawa nama baik Indonesia di sepak bola dunia. Para pemain hingga pelatih timnas U20 tak kuasa menantangi susai FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia. Bagaimana kisah mereka saat mendengar kabar dari Doha? Bagaimana kisah mereka saat mendengar kabar dari Doha? Jika ada media mau beli apa, orang akan serah saya itu nggak ada masalah. Saya bisa pahamin mungkin kita akan bila negara lain dengan sekuat tenaga atau apapun itu. Saya cuma nggak bisa terima negara lain. Setelah pasirnya bisa main, kita nggak bisa main. Malam yang spesial karena saya mengundang secara khusus para pemain tim nasional Indonesia U20 ada Kadek Aril Priyatna, Hoki Caraka, Hugo Samir, Dava Fasha, Arkan Fikri, dan Rabani Tasnim Sidik. Hari Rabu malam kemarin suasananya seperti apa? Kalau ditanya soal suasana sih pasti kacau sih, Mak. Soalnya kan ya gimana kita emang benar-benar niat buat, benar-benar niat pengen berjuang, pengen harmi nama bangsa di sebuah turnamen yang benar-benar para pemain impikan. Mungkin bukan pemain Indonesia saja, tapi seluruh pemain dunia pasti pengen mainnya di Pildun. Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba kacau aja. Kesempatan yang kita nanti-nanti, yang dari kecil nih, kita ingin menjadi pemain profesional dan tentunya semua pemain yang dibilang hoki, seluruh pemain di dunia mimpinya ingin main di Piala Dunia. Nah, tapi mimpi kita hilang begitu saja. Itu yang bikin kita sangat kecewa dan sedih. Saya melihat di video itu, Arkan menangis. Kamu merasa itu seperti kiamat? Di situ saya sudah tidak bisa berkata-kata. Karena saya awalnya lihat-lihat video latihan, kita gimana kerja keras. Awalnya, dari TC pertama kita ke Turki, kita kaget dengan latihan sehari yang tiga kali itu. Kita mati-matian, dan kita ada uji coba di situ, dan setelah itu kita berangkat ke Korea. Dan di situ kita mati-matian lagi, latihan yang tiga kali sehari lagi. Kita naik turun tangga, terus skipping, skipping 20 menit, tidak berhenti. Dan kita siang ada gym, dan sore kita di lapangan. Karena itu saya jalanin semuanya, dari awal sama Rabani juga. Karena kalau kita lihat video itu, pasti sedih kali. Video latihan maksudnya ya? Video latihan. Karena kita sudah berjuang sama-sama, pasti ini hasilnya nanti ada. Kita latihan, kita kerja keras saja, kita untuk diri sendiri, pasti nanti ada hasilnya. Yakin saya. Makanya saya berjuang saja, berjuang, paksa-paksa. Walaupun itu kayaknya berat kalau dipikir-pikir. Berat kali kalau latihan itu. Tapi nanti ada mungkin di Pial Dunia, kita bisa nunjukin. Mungkin orang-orang bilang kayak cuma Pial Dunia apa, giveaway-giveaway gitu. Tapi kan itu buat pengalaman sama kita. Kapan lagi gitu kan main di Pial Dunia. Bukan cuma pengalaman sih. Walaupun kita giveaway-nya, kita kan juga gak mau dimalu-maluin juga di negara kita sendiri. Walaupun giveaway-nya kan kita juga berjuang lah. Masa kita dapet giveaway tapi kita gak bisa membuktiin kalau kita ini bisa. Kalau dapet giveaway tapi ujung-ujungnya dipermaluin, ya mending gak usah jadi tuan rumah sekalian gitu loh. Tapi menurut saya itu juga bukan giveaway. Maksudnya banyak orang yang berjuang dibalik terpilihnya kita jadi Pial Dunia gitu. Jadi Pial Dunia, orang-orang di PSSI yang berjuang. Kan gak tiba-tiba Indonesia jadi tuan rumah. Ada pasti orang-orang yang berjuang bersaing sama negara lain juga buat jadi tuan rumah. Akhirnya ya bukan kita doang yang dirugikan dengan keadaan ini. Ada orang-orang yang berjuang di belakang kita. Jadi teman-teman ingin mengatakan bahwa bagi mereka yang menyindir atau kemudian mencibir bahwa ah ngapain sih juga bela-belain U20 toh masuknya timnas di U20 bukan karena kualifikasi tapi karena jatah sebagai tuan rumah. Bagus sekali Arkan mengatakan bahwa kami latihan dan kami ingin membuktikan. Hoki juga begitu mau membuktikan dan tidak akan paling gak akan mempermalukan bangsa dan negara. Jadi masalah bahwa tuan rumah dan kemudian timnasnya bisa main bukan berarti kemudian ini jadi kalian juga enak-enakan gitu kan. Kenapa ketika memvideokan waktu latihan tuh Rabani untuk kasih lihat pada masyarakat. Percayalah kami akan melakukan yang terbaik gitu. Awalnya saya mau kasih lihat gitu di media sosial saya gimana perjuangan kita, latihan dari awal, latihan keras kita bersama-sama gitu. Saya lihat-lihat di Youtube gitu maksudnya buat kasih lihat tapi saya sendiri malah gak kuat gitu. Gak kuat kenapa? Saat pertama kali lihat itu maksudnya kita udah berjuang dari awal, lelahnya, kebersamaannya, sedih, senangnya bareng-bareng. Ya untuk sampai di Piala Dunia tapi akhirnya apa dua bulan lagi tinggal dua bulan kita gak sampai ke situ, mimpi hanyalah mimpi aja gitu. Mimpi hanyalah mimpi. Banyak sekali saya rasa ya perasaan yang sama yang kalian rasakan bahwa begitu kecewa, sedih, merasa terpukul. Dan malam ini di Rosi saya ingin mendengar suara dari para pemain. Apalagi carakah mengatakan tentang mematikan, jangan bunuh. Jangan bunuh karir para pemain. Jangan bunuh karir para pemain, jangan bunuh mimpi anak bangsa gitu. Kalau saya misalnya melihat postinganmu yang sangat viral itu kalimatnya adalah, coba kita lihat sama-sama. Apa yang lagi ada dalam hatimu waktu menulis? Apa yang lagi ada dalam hatimu waktu menulis? Di situ sih benar-benar, benar-benar hancur lah mbak. Apalagi gak tahu gimana ya tapi kita awal-awal datang TC yang kali ini, kita benar-benar semangat, benar-benar beda dari TC-TC sebelumnya. Kita benar-benar pengen membuktikan kalau Indonesia ini bisa. Setelah tahu kabar begitu ya pasti marah campur aduk. Waktu kamu nulis itu pas kamu tahu apa? Jadi sibuk membela negara lain tetapi justru membunuh mimpi anak bangsa. Soalnya pas itu kan ada isu gagal drawing gara-gara penolakan Israel itu. Ya di situ kan jadinya saya mikir kalau benar-benar politik sama siapa bulan ini berdampingan ya gak bakal maju siapa bulan Indonesia gitu. Soalnya kalau digabungin kan gak bakal cocok gitu loh politik sama siapa bulan. Soalnya Palestina aja pelatihnya dari Israel. Terus Israel... Ini yang banyak orang gak tahu loh bahwa tim Palestina saja pelatihnya itu ada orang Israel ya. Kalau timnas Israel aja kalau dibilang tentang agama, pemain Israel strikernya muslim. Kalau cetak gol pasti sujud syukur. Terus kemarin-kemarin atlet-atlet Israel yang lain pada bisa masuk Indonesia. Kayak panjat tebing atau apa itu sepeda. Tapi kenapa cuma pas sepak bola aja yang dilarang gitu loh. Sebenarnya Israel sama Palestina itu damainya karena sepak bola. Kalau misalkan nolak Israel untuk tampil di Piala Dunia di sini, kenapa gak dari awal-awal gitu Israel lolos kualifikasi Piala Dunia. Kenapa baru sekarang bilang tolak Israel main di Indonesia. Kalau gitu kan sulit juga. Sebenarnya kan sepak bola itu kan menyatukan kita semua kan. Jadi kita di mana fair play di sana, respect each other. Kenapa gak boleh gitu kan. Bisa jadi dari sepak bola kita dan mereka, Israel, kita jadi bersahabat semuanya, berkeluarga, tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan lagi. Kalau emang bener pengen Israel itu gak mau main di Indonesia ya, mending caranya bukan gitu. Kita kalau bisa kita satu grup sama Israel, kita kalahin dia, supporter yang ngasih suara. Pasti itu kan malah berhasil kan. Kalahkan Israel di laga. Di piala dunia, bukan di sebelum piala dunia. Kita juga kan sebagai muslim kan pasti dukung Israel gitu. Cuman kan ini sepak bola. Dukung Palestina maksudnya. Iya, dukung Palestina maksudnya. Tapi kan ini sepak bola gitu. Gak ada sangkut pautnya sama politik. Justru sepak bola menyatukan kita semua. Jadi hoki keren juga. Kalau perlu satu grup ya sama tim Israel, kalahin jadi 10-0 gitu, hoki bisa. Pasti bisa, soalnya kan kita didukung banyak. Motivasi tinggi satu. Didukung banyak supporter dua. Kita main di rumah kita sendiri tiga. Pasti banyak faktor yang bisa membuat kita makin semangat menghadapi Israel gitu. Gak mungkin kita lawan Israel malah kita loyo, itu gak mungkin. Pasti kita juga punya perasaan yang pengen bantuin Palestina. Tapi lewat sepak bola, bukan lewat jalur yang gak kita tahu gitu. Kalau lewat jalur yang kita tahu ya, pasti di sepak bola, bukan di tentang misal politik. Misal tentang perang. Itu kan kita gak tahu. Kita kan niatnya cuma pengen main bola, bukan pengen kayak gitu gitu. Itu yang tadi Hugo bilang gak penting banget deh ini alasannya. Karena kalau kita lihat dalam bola itu, semuanya tidak ada yang memandang diskriminasi berasal dari mana. Iya. Saya mau tanya. Waktu sebelum Pak Erick ke Doha, kan ketemu dulu kan. Itu kan juga cukup emosional. Dan Pak Erick mengatakan bahwa berjanji semoga tetap bisa membawa mimpi kalian. Waktu itu masih punya harapan gak? Secerca harapan gak waktu itu? Arkan? Menurut saya pasti ada harapan. Waktu itu ya? Iya waktu itu masih ada harapan. Tapi sebelumnya kalau udah drawing gagal biasanya itu batal gitu. Cuma karena Pak Erick Toir masih mau usaha buat berangkat jumpain FIFA. Saya masih ada harapan karena kayaknya bisa gitu. Pokoknya masih ada harapan lah biar bisa main peluina. Tapi setelah dapat kabar itu pasti sedih lah. Siapa yang sudah pesimis sebenarnya hari Selasa malam itu? Saya termasuk pesimis sih. Saya sebelum minta tolong sama Pak Erick Toir. Saya sendiri juga udah pesimis karena sebelum Pak Erick berangkat pun saya sudah bikin story yang sampai viral itu. Karena yang membunuh mimpi anak bangsa. Oh itu ya? Iya. Karena kan emang kalau drawing batal pasti turnamennya batal gitu. Jadi kalian tetap punya harapan, tetap berharap, keep the faith. Tetapi sebenarnya ada nalar juga ya, wah ini kalau udah drawing batal sih rasanya. Iya. Realistis juga. Rasanya. Soalnya kan itu termasuk ancaman kan kalau benar-benar dipaksa untuk Israel masuk ke Indonesia. Terus kan kalau FIFA mending nggak ambil resiko daripada negara orang ini nggak aman di sana. Iya. Menurutku sih itu sih yang membuat FIFA membatalkan Piala Dunia. Oke. Pertama kali sebenarnya kecemasan itu atau ke apa ya, kekalutan itu terjadi ketika kepala daerah mulai bersuara untuk menolak kedatangan tim Israel. Kepala daerah yang pertama adalah Bali, tempat asal kadek. Saya ingin dengar jawabanmu. Akhirnya FIFA memindahkan lokasi tanding untuk U20 tidak lagi di Indonesia. Dan ini tentu saja membuat kecewaan banyak pihak termasuk para pemain tim nasional U20 Indonesia. Karenanya malam hari ini sungguh spesial karena saya bersama mereka, para pemain tim nasional Indonesia U20 ada Kadek Ariel, Hoki Caraka, Hugo, Samir, Dava Fasha, Arkan Fikri, dan Rabani Tasnim Siddiq. Tadi sebelum jeda saya ingin bertanya pada Kadek, karena kepala daerah pertama kali yang langsung secara terbuka mengatakan menolak tim Israel itu adalah kepala daerah Bali. Sebagai putra asal Bali, apa yang kamu rasakan dari pernyataan yang sangat mengagetkan dan kontroversial itu? Ya tentu saya hanya anak kecil yang ingin bermain bola ya, jadi saya tidak banyak tahu tentang politik. Tapi mendengar statement itu, saya tentunya orang asli Bali sendiri sangat kecewa ya. Karena bukan saya saja, saya merasa malu gitu kepada teman-teman kenapa kepala daerah saya mengucapkan statement seperti itu. Jadi saya, jujur saya sangat malu ya juga. Tapi tentu kita semua juga kecewa ya, kenapa melarang Israel yang datang, padahal kita kan hanya ingin bermain bola gitu. Apa sih, kenapa sih harus dicampurin dengan politik gitu juga? Kan kita cuma kesini untuk drawing, kita disini untuk bermain bola, untuk bertanding di lapangan, dan tidak ada hubungannya dengan politik atau misalnya cuma Israel kesini kita mau perang atau apa kan tidak mungkin juga kan. Kita kan disini ingin bermain bola, hanya bermain bola saja. Dan mengagetkan ya, karena Bali kan sangat terbuka, menerima siapapun. Dan untuk event internasional, Bali itu adalah bisa dibilang tempatnya siapapun bisa datang sana. Dan perwakilan Israel ada di sana dalam forum internasional lainnya. Tentu saya sangat kaget sekali ya, kan semua orang terkenal bahwa Bali itu banyak wisatawan yang datang gitu. Tapi, baru dengar statement itu kan menurut saya pribadi kan, jika mereka lebih banyak orang lagi ke Bali kan mereka pada kenal Bali juga, jadi lebih luas lah begitu. Jadi kaget dan termasuk marah juga? Ya, ada marahnya, ada kaget, ada sedih, ada kecewa, campur aduk. Nah, selanjutnya adalah setelah Gubernur Bali kemudian ada Gubernur Jawa Tengah. Nah, kemudian langsung semua warganet itu bisa dibilang membanjiri kolom komentar Gubernur Jawa Tengah dengan kekecewaan dan kemarahan. Saya mau tanya di antara kalian, siapa yang ikut menggeruduk kolom komentar Gubernur Jawa Tengah? Saya. Ini saya yang pertama. Kamu langsung apa kamu bilang? Terima kasih, Pak. Terima kasih beneran nih. Terima kasih, tapi dalam arti apa ya? Terima kasih. Pokoknya terima kasih, Pak, tapi huruf besar semua. Semuanya huruf besar, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi bukan terima kasihnya, terima kasih, terima kasih, Pak. Ya, ada agak ngegas nih kayaknya. Ya, pokoknya terima kasih, Pak. Orang tua saya tidak bisa cerita ke teman-temannya kalau punya anak yang sangat membanggakan karena bisa main di pihal dunia. Kamu yang pertama tuh langsung masuk ke kolom komentarnya Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Oke. Habis Arkan siapa? Katanya Hoki dulu. Hoki dulu? Ya. Kalau saya sih, karena dengar Arkan udah komentar di ini, jadi saya kan juga terpancing kan. Terus saya juga komen ke postingan terbaru, Pak Ganjar. Kata-katanya seperti ini. Makasih banyak, Pak. Oh iya, Pak. Kami tahu, Pak, nasib Bapak sudah terjamin. Masa depan Bapak juga sudah bagus. Sedangkan kami, Pak, kami baru mau merintis karir menjadi lebih baik. Tapi batu lompatan kita udah dihancurin sama Bapak. Hashtag Makasih Ganjar underscore Pranawo. Dan huruf besar semua loh. Sama seperti Arkan, huruf besar semua. Karena kan saya benar-benar ngikutin Pak Ganjar tuh emang orangnya gimana. Orangnya tuh baik sebelum ada konflik ini. Saya tuh sering ngeliat Pak Ganjar. Sering ngeliat medianya Pak Ganjar. Karena ya kenapa yang image-nya udah baik malah dihancurin sendiri sama diri sendiri gitu loh. Kan saya jadi ikut sedih ya kan. Kecewa. Kamu mau bilang bahwa sebenarnya kamu ngeliat Pak Ganjar tuh role model. Iya. Kamu pengagum gitu. Jadi tidak menyangka bahwa keluar. Statement yang ya begitu loh. Yang menghancurkan mimpimu. Kayaknya kamu merasa bahwa kayaknya kalau itu gak mungkin keluar dari seorang Ganjar Pranawo gitu ya. Iya. Kayak bukan dia gitu loh. Siapa lagi yang langsung mengisi kolom komentar di accountnya Gubernur Jawa Tengah? Apa Rabani? Iya. Karena tau juga Hoki Arkan udah komen. Oh jadi Arkan dulu nih ya sebagai kompornya ya. Enggak kompor sih. Ya emang itu curahan hati kita. Terima kasih aja mau terima kasih. Jujur dari hati gitu curahan hati kita. Misalnya kan bulan suci Ramadhan. Jadi kita harus berbaik hati. Berterima kasih. Berterima kasih. Aku tau maksudnya terima kasih kamu. Terima kasih. Terima kasih. Apa Rabani bilang apa? Intinya sama maksudnya kayak terima kasih Pak. Udah menghancurkan mimpi besar kita yang udah di depan mata. Sama saya juga sedikit doain gitu. Mungkin bapak-bapak gak tau apa yang kita rasain. Makanya saya doain mungkin suatu saat gitu. Bisa ngerasain apa yang kita rasain gitu sekarang. Kekecewaan itu, kesedihan itu. Ugo gak? Enggak, saya gak berani. Kenapa gak berani? Kenapa benen lagi nanti? Gak ikut-ikut lah. Saya cuma mau main bola kok gak mau ikut-ikut kayak gitu-gitu. Emang kenapa kalau ikut gitu-gitu? Kan berterima kasih aja gue. Ya takutnya kan netizen kan bisa salah tangkap, salah paham juga kan. Gak tau pikirannya orang kan ke kita gimana. Takutnya kita ngomong ini nanti mereka jelasin ke yang lain makin aneh. Jelasin yang bukan yang sebenernya yang saya omongin gitu loh. Bukan sesuai faktanya gitu. Iya gak apa-apa. Kalau kadek gak? Saya enggak. Saya maunya ke kepala daerah saya sendiri kan. Oh iya? Tapi kan dibatasin ya gimana. Nanti enggak dong? Gak bisa. Gak bisa? DM aja DM. Iya. Kelas. Mas Kipper? Kamu ada juga? Kamu bilang apa? Terima kasih juga. Sama-sama terima kasih. Dan saya ingetin pertanggung jawaban di akhirat. Apa-apa? Saya ingetin ke Bapak Tercinta. Pertanggung jawaban di akhirat lebih sakit. Oh stop. Perlu dipersiapkan. Gak main-main aku dong. Kalian cuman menggeruduk kolom komentarnya akunnya Pak Ganjar. Gak ada yang ke Gubernur Bali? Dibatasin. Karena faktor dibatasin. Oh jadi sebenernya mau? Mau juga? Mau juga. Kan gak cuman satu aja. Mau dibatasin maksudnya gak bisa tulis komen? Harus follow dulu baru bisa berkomentar. Yaudah kamu kenapa gak follow? Gak mau saya. Kenapa? Karena sudah menghancurkan mimpi saya Mbak. Oh. Sabar-sabar. Ya. Kalau kalian misalnya nih. Sebenernya kalau ditanya udah lebih tenangan atau masih dengan mood yang terpukul? Masih. Masih. Gak bisa tidur semalam. Saya juga gak bisa tidur semalaman gak bisa. Kalau misalnya hari Kamis ini. Wal Ketum PSSI kan mengatakan. Sedihnya jangan lama-lama. Menurut kalian itu ter-apply gak ke kalian? Maksudnya bisa gak kalian itu? Buat sekarang gak bisa. Gak bisa jadi obat juga. Kalau dibilang jangan lama-lama. Ya emang kita juga gak mau lama-lama. Tapi ya kan. Pasti move on tuh gak gampang lah. Apalagi ini piala dunia yang kita tunggu-tunggu gitu. Pasti kecewanya tuh bener-bener dalem banget gitu loh. Kayak gak bisa diungkapin lagi kecewanya gitu. Pasti kalau disuruh jangan lama-lama ya kita pasti pengennya juga seperti itu. Tapi gak bisa gitu loh. Pasti tetep aja tetep kepikiran gitu loh. Apalagi kalau buka Twitter atau buka TikTok, buka Instagram isinya itu terus. Pasti kita susah lagi buat move on. Jadi ketika dibilang sedihnya jangan lama-lama ya memang lebih mudah di... Diucapkan. Diucapkan daripada lakukan. Mimpi bermain di piala dunia U20 terancam pupus tapi bukan menghapus seluruh mimpi anak negeri yang tergabung dalam timnas U20. Apa mimpi lain mereka? Saya menjamin keikut sertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan piala dunia U20 ini kita sependapat dengan duta besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggutannya. Jadi jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saya masih bersama para pemain tim nasional Indonesia U20. Mereka yang sangat sedih dan sangat kecewa karena Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah U20. Tapi apakah mereka masih bisa berlaga nantinya? Ada Kadek Arel, Hoki Caraka, Hugo Samir, Dava Fasha, Arkan Fikri, dan Rabani Tasnim. Ketika Pak Jokowi bicara jangan kaitkan politik dengan olahraga. Kalian pasti sepakat banget dong? Sepakat banget. Pasti sepakat. Penegasan yang luar biasa ya. Cuman ketika akhirnya FIFA memindahkan lokasi tanding tidak lagi di Indonesia. Dan kemudian ada pola pikir misalnya yang memang masih problemnya kan domestik sebenarnya di kita. Apakah pernyataan ini akan selalu jadi sia-sia ketika kita banyak diantara kita ingin menjadikan Indonesia itu sebagai forum atau ajang olahraga dunia? Kalau masih mencampur adukan olahraga sama politik mungkin masih akan tetap sama atau enggak sia-sia. Karena kan Israel dia juga negara maju, dia juga negara bagus dalam olahraganya. Kalau dibilang kalau ada Israel kita enggak mau jadi tuan rumah ya gitu enggak bakal bisa jadi tuan rumah lagi ke depannya. Karena dalam bidang apapun Israel itu pasti lolos ke internasional gitu loh. Kalau benar-benar menolak negara Israel untuk masuk Indonesia ya pasti akan sia-sia aja sih. Nah kalau kita ya baca rilisnya FIFA itu kan ya. Setelah kesempatan hari ini antara FIFA, Presiden Jani dan Presiden PSSI Erick Thohir. FIFA telah memutuskan sebabkan keadaan saat ini untuk menghilangkan Indonesia sebagai host FIFA U2 World Cup 2023. current circumstances, buat kalian tuh situasi yang saat ini sedang terjadi tuh apa? Yang membuat FIFA itu jadi memindahkan? Masalah ini sih karena pemerintah kita mungkin. Karena keselamatan para pemain Israel dan salah satu negara yang tergabung di Piala Dunia besok. Menurut saya sendiri. Menurut saya masuk akal gitu kenapa FIFA mendahin venue. Karena dia kan harus menjamin kenyamanan keselamatan anggotanya dalam turnamen. Kalau kita disini aja udah pada menolak banyak gitu kan gak cuman satu. Banyak menolak gimana kita bisa jamin juga keselamatan Israel disini gitu. Meskipun banyak kemudian netizen atau mereka berkomentar di sosial media tuh kan FIFA tuh nolak bukan karena tidak menyebutkan adanya tim Israel. Hanya sebut sebagai situasi saat ini, situasi yang sedang berlangsung saat ini. Tapi buat para pemain tim Nas ini, kalian udah punya logika sendiri ya bahwa common sense under circumstances ini ya soal penolakan tim Israel gitu ya? Iya. Karena kan memang masalahnya, titik masalah dari awal kan emang itu. Gak mungkin misal tiba-tiba FIFA nolak karena lapangannya jelek. Gak ada lapang latihan itu kan gak mungkin, gak masuk akal dong. Soalnya kan emang FIFA udah ngecek dari berbulan-bulan untuk dilaksanakannya Piala Dunia ini. Nah dalam suratnya juga itu FIFA mengatakan begini. Potential sanctions against the PSSC may also be decided at a later stage. Jadi masih ada potential sanction. Apa sanksi yang paling kalian takutkan? Di band. Di band. Dikucilkan dari dunia. Di dunia olahraga. Jadi kita misal para pemain kalau di band, terus yang udah berkarir di Eropa. Kan jadi misal yang dia dari Indonesia pasti dikucilkan gitu loh. Kasian jadi dia mau berkarir tapi gak ada temen gimana mau berkembangnya gitu kan. Terus kalau yang di Indonesia di band, kita gak bisa ngapa-ngapain ya kayak yang sebelumnya yang saya bilang tadi. Udah masa depan kita emang udah ada di bola aja. Gak bisa kita berubah lain. Kasian juga yang udah berkeluarga gitu. Mereka kan juga harus nafkahin keluarganya. Nah ini sumber mata pencarian utama mereka. Kalau misalnya ini di band terus Liga juga gak ada, ya mau cari penghasilan dari mana lagi gitu. Kalau si yang gubernur-gubernur tadi yang menolak terus bisa mempertanggungjawabkan ke depannya para pemain sepak bola Indonesia ya kita mau-mau aja. Kalau misal sepak bola kita di band kita dikasih pekerjaan. Ada jaminan. Ada jaminan lah pokoknya. Kita pasti oke-oke aja menerima aja. Kira-kira bisa gak misalnya dengan gampangnya yaudah deh hoki kan top scorer di Garuda Select di Inggris. Atau Rabani atau Arkan yaudah ke luar negeri aja gak usah ke Indonesia. Segampang itu gak kira-kira plannya untuk mimpi kalian? Kalau ngomongin itu gak mungkin gampang sih. Soalnya kan ke luar negeri itu juga butuh scouting ya. Gak asal kita mau ke luar negeri aja terus main bola. Karena emang kita tuh pemain pilihan untuk dikembangin lagi di luar negeri. Untuk berkarir di luar negeri. Karena itu bener-bener dari murni dari scouting gak dari keinginan kita sendiri. Makanya kenapa kayak Marcelino, kayak Ronaldo itu udah ke luar negeri. Karena emang dia udah mateng aja di Liga Indonesia jadi di scouting untuk ke luar negeri gitu. Kalau misalnya federasi kita di band gak semudah itu kita keluar. Gak bisa langsung karena kita di band udah cabut aja gak? Gak bisa. Disanapun kita bakal dapet perlakuan yang beda juga. Bakal kesulitan juga ngurus-ngurus apanya-apanya lah itu bakal sulit juga disana. Kalau misalnya federasi kita di band oleh Viva. So apa mimpi kalian selanjutnya? Hugo deh apa Hugo? Kalau bisa ya tetep bermain bola. Kalau bisa jangan sampai di band. Paling buruknya main di Liga 1 lah senior. Kalau yang paling baik semoga bisa dapet tawaran buat main di luar negeri. Semoga bisa dapet tawaran di luar negeri. Semoga. Amin. Apa mimpimu Arkan? Yang pasti bisa main di luar negeri. Terus orang tua. Yang penting bangin orang tua di sepak bola. Saya intinya itu aja. Orang tua bangga melihat saya. Karena main sepak bola karena orang tua juga. Dari kecil udah harus jadi nih. Jadi pemain bola gitu. Karena kalau lihat sekarang. Pasti senyum gitu kan. Pasti seneng gitu. Lihat saya ada di TV. Lihat di. Cetak gol lagi ya? Iya main bola gitu. Karena main bola gitu. Emang yang bener-bener. Bola adalah hidup kalian ya? Iya. Dari kecil kita. Kita hampir mungkin hampir. Kalau saya sendiri hampir. 10 tahun udah main bola. Umur. 8. Umur 9 kayaknya saya udah main bola. Bola adalah hidup kalian. Jadi. Jangan ambil hidup ini. Iya. Dari. Garuda. Garuda muda Indonesia. Saya malam hari ini pakai jaket. U-20 Indonesia. U-20 nya tetap ada. Tapi tidak. Workup nya tidak ada. 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 Workup nya hilang dan indonesia hati. Tetap semangat hoki. Namamu hoki. Jadi pasti kamu akan selalu beruntung. Terima kasih Mas Kifer, Dafa, Arkan Semoga kamu udah bisa lebih semangat lagi Rabani terima kasih Hugo, salam buat coach Yang menjadi idola kamu Coach Jackson Hoki juga Semoga kamu bisa kembali semangat Dan untuk Kadek Matur Sukswa Rahayu Terima kasih untuk Anda semua Yang sudah menyaksikan Rosy dengan para Timnas U20 Indonesia Tetaplah di Kompas TV Saya Rosyana Silalahi Sampai jumpa Kamis depan Terima kasih